Alhamdulillah, masih dengan tema kita waktu-waktu terbaik untuk setiap sholat. Nah sebelum lanjut belajar bersama dengan guru-guru kita, kita saksikan yuk tayangan yang berikut ini. Ibu, subhanallah ngapain ibu disini, ngapain ih, malah main umpet-umpet tanpa petak umpet ibu ngapain. Kalau sebenarnya takut, takut kenapa? Ibu salah, salah tempat ngumpetnya, ada di belakang ibu. Masya Allah kasih tepuk tangan dulu dong, ya Allah ya Tuhanku. Itu yang bikin konten ada-ada aja dibilangnya sholat tahajud tapi belakangnya terang banget ya. Itu bikin kontennya siang-siang ya. Habib, Afwan Bip, mau tanya nih Bip. Masya Allah, kalau ngomongin sholat tahajud itu adalah sholat paling indah, waktu paling indah kita berbicara kepada sang pecipta. Nah benar gak sih Bip, waktu terbaiknya itu adalah jam 1 malam atau jam 2 malam. Bagi yang belum biasa, habis sholat isa, boleh gak sih langsung sholat tahajud tanpa tidur dulu atau harus gimana sih Bip? Mau tau siahnya. Banyak yang bertanya, kapan waktu terbaik sholat tahajud? Ada yang bilang sepertiga malam, jam berapa? Ada yang bilang jam 1, ada yang bilang jam 2. Yang betul adalah, kita melihat daripada hadis yang begini dari Nabi Muhammad SAW, Keistimewaan besar yang ada di malam tahajud atau malam, yakni jamu lail. Siapa orang yang dia memahami nikmatnya sholat tahajud? Allah tabaraka Allah ta'ala, Allah azzawajalla turun ke langit dunia yang pertama pada setiap malamnya. Hingga sisa sepertiga malam yang akhir, sepertiga malam yang akhir. Kapan waktu sepertiga malam terakhir? Kapan sih waktu malam? Malam itu bukan maghrib startnya. Malam itu startingnya di dalam kamus besar bahasa Indonesia, itu jam 7 malam. Jam 7 malam. Kalau sepertiga malam berarti 8, 9, 10, itu malam pertama. Yang kedua, 11, 12, 1. Jam 1 belum tahajud. Kapan masuk tahajud? Berarti 2, 3, 4 jam 2 mulainya. Atau 1, 30. Jam sengah 2 itu start atau jam 2 kurang 15 itu mulai, itu masuklah sepertiga malam. Yakni waktu yang paling afdol. Sepertiga malam ini adalah waktu yang mustajab. Kapan lagi waktu mustajab dalam hadisnya Rasulullah? Sampai waktu subuh itu mustajab. Jadi 1 menit atau 2 menit atau 5 menit sebelum ajan subuh, itu masih waktu mustajab. Masih waktu untuk berdoa kepada Allah. Munajat kepada Allah. Tapi waktu yang terbaik adalah kira-kira jam 2 sampai jam 3. Itu waktu terbaik. Itu yang dikatakan bahwasannya pas sepertiga malam awal. Yang memberikan keberkaan dan ridaanya Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang berdoa kepada aku kata Allah, aku kabulkan. Siapa yang meminta kepada aku, aku akan kasih. Dan siapa yang meminta ampunan kepada aku, aku beri kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam hadisnya Rasulullah, siapa orang yang bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah dengan iman dan taqwanya. Maka Allah kabulkan daripada setiap permohonannya. Karena apa? Karena Rasulullah s.a.w. bangga kepada umatnya yang jamulail. Allah pun rila kepada hambanya dan memamerkan kepada malaikatnya. Ini hamba Allah yang ta'at. Ini umatnya Nabi Muhammad yang ta'at. Yang tidak pernah luput, yang tidak pernah lepas. Jamulail. Dan bahkan dijelaskan bahwasannya, Rasulullah s.a.w. senang, bahagia, gembira. Janganlah kamu seperti fulan, min fulan. Yang dulu dia jamulail, tapi sekarang dia tidak jamulail. Subhanallah, Masya Allah. Bip, tapi kalau kita latihan dulu sebelum tidur boleh Bip? Enggak harus tidur atau harus tidur Bip? Solat tahajud itu adalah tidur. Kalau enggak tidur dia hajat. Tapi dia tetap dikatakan jamulail. Kalau dia bangun dan dia solat sepertiga malam. Oh gitu, Masya Allah Bip. Terima kasih, kasih tepuk tangan dulu semuanya. Luar biasa. Ustadz Molana. Ya. Boleh dong, sekarang kita masuk ke Ustadz bertanya. Nabi menjawab. Silahkan, Ustadz. Silahkan maaf tangan kiri, Ustadz. Kalau tadi katanya yang paling cerewet jamaah dari buarni. Buarni namanya. Buarni. Tapi orang yang cerewet itu bukan karena dia cerewet. Tapi karena? Tapi karena ada yang temenin cerewet. Siapa itu? Siapa temennya? Eh tunjuk di sampingnya. Oh. Temennya buarni berarti nih. Namanya ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenal? Kenal. Kenal. Bu, kapan bagusnya orang bayar atau bayar sholat, kodoh sholat? Gimana? Mengkodoh, kodoh bu. Kodoh sholat, bu. Kapan? Kodoh sholat. Sabih sholat. Oh iya. Sabih sholat wajib gitu ya? Oh iya. Tepu tangan dulu dong. Ntar dia. Ustadz Molana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang sebenarnya waktu mengkodoh sholat itu kapan sih? Dan artinya dari mengkodoh sholat itu sendiri itu artinya apa? Mohon tau siahnya. Iji Nabi dan bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli alaih siddhina Muhammad wa alaih siddhina Muhammad. Pembahasan kita hari ini bagus banget. Waktu yang terbaik untuk duha. Waktu yang terbaik untuk tahajud. Waktu yang terbaik untuk sholat taubat. Maka kalau ditanya kapan waktu terbaik mengkodoh sholat? Kodoh itu membayar. Bayar sholat yang terlewat waktunya. Contoh ketiduran. Terbangun. Waduh aku belum sholat. Berarti dia sholat subuh tapi pakai kodohan. Bukan adaan. Ada alillahi ta'ala. Tapi diganti jadi kodohan alillahi ta'ala. Kapan dilakukannya? Segera. Tuh, dua, tiga. Segera. Segera. Jangan tunda-tunda. Kalau ingat lakukan. Contoh macet banget. Baru tiba di rumah. Aduh tadi kita di mobil sampai ada sholat yang terlewat. Maka kita sholat di waktu yang bukan waktunya. Maka disebutlah sholat kodah. Ibu, ibu terbarin di rumah sakit. Berapa hari aku tidak sholat ini? Baru ibu bisa bayar. Itu boleh. Atau mungkin, mohon maaf tanpa menggurui. Ada baiknya kalau kita ke Tanah Suci. Apa salahnya kita kodoh-kodoh sholat kita? Betul tidak? Bumpun kita ada di Tanah Suci. Bayangkan satu kali sholat sama ada yang seratus ribu kali kalau di Mekah. Seribu kali kalau di Madinah. Apa salahnya? Kita ambil duduk-duduk intikap emak. Bayangkan aku sholat kodah. Supaya apa? Jangan sampai ada sholat kita waktu remaja, ibu-ibu, waktu gadis. Banyak sholat yang terlewat. Cuman pada ketentuan sholat kodah diharamkan sengaja melewatkan. Ah nanti aja kalau saya ke Mekah. Iya kalau ke Mekah. Nanti aja deh aku kodah aja. Biar ada di jalan. Tidak boleh sengaja mengkodah sholat. Itu hukumnya haram. Nah kodah sholat itu kalau tidak sengaja. Atau karena alasan syari. Contoh orang lagi operasi. Itu kan gak bisa tinggalin operasinya. Udah masuk waktu sholat tapi gak bisa. Kalau udah ditinggalkan meninggal ini. Atau anestesi. Anestesi kan dia nungguin sampai berapa jam. 8 jam, 12 jam dia nungguin. Anestesi itu maka dia sholat di luar waktu. Maka disebutlah sholat kodah. Nah kalau dikatakan hukumnya, hukumnya wajib. Wajib bayar mengkodoh. Segera. Kalau mau ditanya kapan bagusnya? Lakukan di waktu segera. Yang perlu digarisbawahin adalah gak boleh disengaja. Inilah hebatnya sholat. Tidak boleh ada ketentuan untuk meninggalkan sholat. Dalam keadaan apapun. Kalau memang terlewat maka bayar. Karena ada seseorang nih buat pembelajaran buat kita aja ya. Lagi operasi di Korea. Gak bisa wudhu. Saya nanya sholatnya gimana. Iya nih gak bisa sholat. Jadi saya ikhtifar-ikhtifar aja. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Gak bisa. Gak boleh sholat. Oh tidak bisa. Gak bisa. Baiklah kalau begitu. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah. Yeah. Sekarang gantian dong saatnya jamaah. Untuk bertanya kepada guru-guru kita. Karena sekarang kita mau masuk ke segmen. Tanya dong Ustadz. Kami semua. Tanya dong Ustadz. Angkat tangan ya bu. Siapa yang mau bertanya. Coba angkat tangan. Wah yang paling caem deh nih. Pake kacamata. Cantik banget bu. Luar biasa. Silahkan bu. Pake kacamata hitam. Duduk di pinggir jatuh nanti. Oke. Bismillah bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majis Taklim Nurur Falah, Brebes. Ibu dengan ibu siapa? Dengan ibu Muti. Oke. Mau nanya sama siapa bu? Bertanya kepada Bunda Tuti. Silahkan pertanyaan ibu. Pertanyaannya. Bunda Tuti. Iya. Apakah benar. Waktu sholat terbaik. Yang kita laksanakan. Sebelum sholat duha. Sholat duha. Sholat subuh kali ibu. Sholat subuh. Sholat sunnah. Ya. Kobliyah ya. Ya. Dan apa kemuliaannya Bunda Tuti. Oh masya Allah pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Bunda Muti. Bunda Uti. Namanya Bunda Uti. Makasih Bunda Tuti. Sama insya Allah. Bunda Uti namanya. Muti. Bunda Muti bertanya kepada Bunda Tuti. Sama-sama Uti. Ustadz Maulana dan guru-guru semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita melaksanakan sholat subuh. Itu kalau bisa sebelum sholat subuh itu. Kita melaksanakan sholat sunnah dua rokaat. Sebelum sholat subuh. Ya. Kalau kita mendengar atau mengetahui penjelasan. Dari salah satu hadis nabi. Yaitu. Rokat al-fajri khairu minat dunya wa mafiha. Apa artinya? Bahwa sholat dua rokaat sebelum menjelang subuh. Lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ibu dunia indah apa tidak? Indah. Laut indah. Indah. Langit indah. Indah. Matahari indah. Indah. Bulan indah. Indah. Ibu-ibu indah. Indah. Semua jamaah di rumah juga indah. Semua keindahan yang ada di dunia ini. Itu lebih baik daripada kita. Tidak melaksanakan sholat dua rokaat. Tapi. Nah ini masalahnya. Terkadang kita ngantuk. Ya bu. Kalau kita udah biasa bangun malam. Misalkan sholat tahajud. Sampai subuh. Di saat menjelang detik-detik adhan subuh. Itu syetan biasanya suka nemplok. Ya bu. Kadang-kadang malah ngantuk. Padahal tinggal sedetik lagi. Semenit lagi. Selangkah lagi. Aduh itu hawanya syetan. Tau-tau mata kita seperti ditarik-tarik. Padahal udah mau dengar adhan. Eh tiba-tiba kita ketiduran. Enggak dapatlah itu. Kalau bangunnya nanti pas udah ketiduran. Jam enam. Atau jam tujuh. Bagusnya kapan? Kita menjelang subuh. Ya kita dengarkan adhan. Setelah adhan langsung kita sholat dua rokaat dulu. Namanya sholat sunnah kobliyah subuh. Nah kalau kita melaksanakan dua rokaat sholat sunnah sebelum sholat wajib. Yaitu sholat subuh. Itu keutamaannya bagaikan lebih indah. Lebih mulia. Daripada langit dan bumi. Dan seluruh isinya. Ibu pengen gak diberikan kebaikan oleh Allah? Sedikit apa banyak? Pengen diberikan kemuliaan oleh Allah? Sedikit apa banyak? Masya Allah makanya kita dawamkan. Usahakan sebisa mungkin. Makanya kalau mau tidur jangan malam-malam. Ini malam-malam tidurnya jam 12. Masih aja liat tiburan di handphone. Kenapa ini kok susah tidur? Kalau kita susah tidur. Tidurnya kemalaman khawatir. Nanti bangun malamnya kesiangan. Apalagi tidak sampai sholat subuh. Nah inilah. Ayo kita biasakan sholat sunnah kobliyah. Karena itu pahalanya lebih indah. Lebih banyak daripada dunia dan seluruh isinya. Begitu Kak Ceca. Masya Allah. Dan bener ya Bunda ya. Baginda Rasul yang udah dijamin surganya aja. Masih melaksanakan sholat sunnah. Tidak pernah meninggalkan sholat sunnah dua rekaat sebelum subuh. Ya subhanallah. Kita ini yang belum tahu ini nasibnya. Kok berani-berani ya. Masya Allah. Terima kasih Bunda. Luar biasa. Menjadi pengingat buat kita ya. Mungkin buat jamaah yang hari ini. Belum melaksanakan sholat sunnah dua rekaat sebelum subuh. Insya Allah besok langsung deh diniatkan. Mulai dari hari ini. Ustaz Molana. Pasti ada. Pasti mau ada informasi penting. Iya. Kenapa sih Ustaz ada apa Ustaz? Ini mau ajak nih. Kepada semua jamaah dimanapun berada. Yuk ada nih CTA Sepundesen yang terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan. Melalui pendidikan berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun. Yang peduli dan ingin berkontribusi. Untuk meringankan beban mereka. Melalui doa dan sedekah yang terbaik. Dengan cara meskipiris CTA Arsa. Pondesen di bawah ini. Oh. Ini bisa menjadi rutinitas kebiasaan kita. Sedekah subuh. Iya. Insya Allah Ustaz mau kemana sih? Mau ngajakin lagi nih. Yaudah deh ajak kalian dulu. Waktu terbaik buat sholat. Oh iya deh. Kalau gitu jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Iyata. Anima kasih. Wee-an. In97. Kaik. remember luas nyaman. Maik. Ya ing. Ya.